Intro Guys, kembali lagi di channel Youtube, Bian Bodekin Nah, saat ini kita ingin melakukan progres pembongkaran untuk mobil Toyota Alphard Ini mobil Toyota Alphardnya tahun 2010 Kalau saya lihat lap nomornya, ini tahun 2010 Dan mobil ini tipe X Tipe X berbeda dari tipe G Karena kalau tipe X ini, dia berbedanya nggak ada sunroofnya Jadi ini polos, tanpa sunroof Dan kalau tipe G, biasanya dia ada sunroof Dan selain itu juga, mobil ini akan saya ubah seperti biasa Kalau kalian yang selalu nonton video kami ini Akan kita upgrade menjadi versi yang transformer Dan ini akan dibongkar dulu nih persiapan Karena kita sudah pindahin melakukan pengerjaannya di kojok dulu Karena hujan supaya nggak becek Jadi kita enak juga untuk melakukan pembongkarannya Dan nanti kita akan melakukan pemasangan karpet juga Supaya pada malam, pada interiornya juga supaya lebih nyaman Di saat kita berkendara maupun kita menjadi penumpangnya Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pemasangan, update, atau konsultasi juga Nanti kalian bisa hubungi yang ada di deskripsi Nomor WhatsAppnya di 082-122-77302 Bagaimana untuk melakukan pengerjaan seperti ini, Alphardnya Bagusnya diapain Dan kira-kira dari tahun berapa aja yang bisa diupgrade Jadi pokoknya generasi yang kedua seperti ini Startnya dari tahun 2008 akhir Intinya yang NH20 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, sampai tahun 2014 Bodi mobilnya masih sama seperti ini Dan ini bisa yang akan kita upgrade menjadi versi yang transformer Tentunya yang akan kita ganti adalah Sepertat bagian bempernya aja Dan bagi teman-teman juga yang ingin melakukan seperti ini Pemasangan Nanti kalian juga harus tahu dulu Kira-kira track record setiap bengkel untuk melakukan pemasangannya seperti apa Kalau di bengkel Gian Body Kit ini Untuk melakukan pemasangan seperti ini Kita sudah biasa dan kita sudah tahu teknik cara pemasangannya Terutama tentang kerapihan Karena kerapihan adalah yang kita utamakan nomor 1 Nah, pengen tahu nih nanti seperti biasa Akan kita melakukan pengerjaannya seperti apa Karena selalu saya tunjukin bagi teman-teman yang belum pernah nonton di channel youtube Bian Body Kit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mobil Alphard NH20 ini Ini project kalau tidak salah sekitar 30-an mobil ini yang masuk ke bengkel kita Lebih bos, 50! Oh lebih ya? Nah, jadi kata kameramen saya mobil yang masuk ini lebih dari 50 Karena hampir setiap hari kita melakukan progress pengerjaan untuk mobil Alphard NH20 ini Dan yang lebih menariknya Mobil ini adalah tipe X dan mobil ini adalah yang X-Taxi Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari mobil X-Taxi yang seperti ini di melakukan modifikasi Nah, hal ini yang kita pasangkan body kitnya sangatlah cocok untuk melakukan perubahan upgrade Modelnya sudah cakep dan penampilannya pun juga sudah versi yang modelista Nah, bedanya apa tipe G dengan tipe X? Kita tunjukin bagian interiornya Nah, jadi kalau misalkan tipe X Tipe X ini dia tidak memiliki sunroof Jadi dia masih bolos Dan kita nggak bisa ya melakukan perubahan untuk jadiin sunroof Karena kita bukan spesialis sunroof Nah, kalau kalian ingin yang dijadikan sunroof Kalian bisa konsultasi yang memang spesialisnya untuk pengerjaan sunroof Selain itu juga di bagian karpet Karpet ini sudah kita pasangkan dengan karpet komfort Supaya pada saat berkendara Bagian yang nyupir Dan juga pada saat kita duduk di bagian belakang Nah, ini menjadikan mobil lebih nyaman Dan juga di bagian karpet lebih bersih Dan selain itu juga untuk kita lihat juga enak dipandang Nah, ini mobilnya semua pemasangan di bengkel workshop Gian Body Kit ini Sudah rapi Dan sampingnya seperti biasa Kalau untuk tipe X seperti ini Pasti sampingnya polos Dan kita akan melakukan pemasangan Samping dengan list chrome Ini model keluaran dari modelista Saya tekankan lagi Untuk kalian yang bertanya-bertanya dan selalu bertanya Tentang apa seperti ini di upgrade menjadi versi yang 2019 Yang seperti ini Nah, ini gambarnya Itu tidak bisa kita melakukan perubahan Karena tidak ada Dan mungkin saat ini Belum ada spare part yang melakukan pemasangan yang plug and play Jadi kalau kalian ingin merubah yang seperti yang tadi Yang saya tunjukin gambarnya nih Nah, itu harus melakukan pemotongan kasis Harus dirubah lagi Karena semua kedudukannya itu berbeda Nah, makanya saya selalu menekankan kepada teman-teman yang setia menonton di video Gian Body Kit Itu harus melakukan pemasangannya pun ekstra Karena harus melakukan pembongkaran Dan juga melakukan modifikasi yang cukup ekstrim Jadi kalau saya selalu menjual dan memasangkan body kit seperti ini Karena modelnya juga grillnya sudah transformer Dan pemasangan pun cukup mudah Melakukan pemasangannya ya Yaitu plug and play Kalau workshop Gian Body Kit Untuk melakukan pemasangan seperti ini Kita spesialisnya Jadi kita tahu betul untuk celah pemasangannya seperti apa Dan pemasangan seperti ini Ekstrimasi untuk waktu sekitar 3 sampai 5 hari Nah, nanti tunggu teman-teman yang ingin melakukan pemasangan Boking dulu Kira-kira kita ada slotnya kapan Dan nanti biasa saya akan konfirmasi Nah, di bagian belakang seperti biasa Dia ada memiliki double knall port Ini menjadikan kesannya lebih sporty Dan kalau misalkan kalian ingin lebih keren lagi di bagian belakangnya Tinggal digantikan stop lamp Stop lamp kita memiliki 2 versi Yang pertama seperti ini Dan yang kedua seperti ini Nah, nanti jadi pilihan kalian Bagusnya model seperti apa Tetapi kita tidak semua ready stock Ada yang seperti ini kita memiliki ready Ada yang juga seperti ini kita ready Nanti tinggal ditanya saja stocknya ada apa tidak Nah, seperti biasa teman-teman yang ingin melihat hasil detailnya seperti apa Jangan kemana-mana Terus saksikan di channel Bian Body Kit Bagi teman-teman yang belum subscribe Cepetan subscribe dan di-like Bila kalian suka tentang video kali ini Dan share ke teman-teman kalian Yang barangkali ingin melakukan pemasangan modifikasi Oke? Sampai ketemu di video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton!